Nonton lomba lari estafet atau lari cepat memang sudah biasa Tapi pernah gak sih, kalian lihat lomba jalan cepat dari para pelayan kafe? Nah, lomba ini namanya Curse des Cafes yang berlangsung di kota Paris pada minggu 24 Maret 2024 Sebanyak 200 pramusaji kafe menjadi peserta dari kompetisi itu Mulai dari pramusaji profesional, magang hingga paru waktu Dalam perlombaan, para peserta hanya boleh memegang nampan dengan satu tangan Yang berisi sarapan khas Perancis Para peserta tidak boleh berlari dan tidak boleh ada remahan atau setes air pun yang tumpah Peserta harus berjalan sejauh 2 km dari balai kota dan kembali ke balai kota Di garis finis, sang juri akan menentukan pemenang dengan catatan isi nampan yang dibawa tiba dengan sempurna Perlombaan tradisional ini ditujukan untuk merayakan profesi pramusaji di kota Paris Dan mengapresiasi pramusaji yang dituntut untuk cekatan, sigat, serta ramah Kegiatan ini sudah ada sejak 1941 Tetapi sempat terhenti di tahun 2011 Karena kurangnya dana sponsor Tomba ini baru kembali berlangsung pada 2024 Hmm, gimana nih menurut kalian? Ada nggak yang tertarik untuk ikutan? Jangan lupa komen ya Sejauh Sampai jumpa